Hai minasan, konnichiwa, selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari bab 34 Materi yang kita ambil dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua Karena hari ini kita akan mengawali bab 34 dari pembahasan kosa kata Maka kita akan pakai buku Minano Nihongo Basic 2 bagian yang terjemahan ya Seperti apa kosa kata-kosa kata baru yang akan kita gunakan pada bab 34 kali ini Langsung saja kita mulai ya Hai, Hajime Masyo Goju Roku Pejio Hiraite Kudasai Silahkan buka halaman 56 Di sini kita awali dari deretan kosa kata baru kata kerja atau Doshi Diawali dengan kata kerja Migakimasu Migakimasu memiliki arti menggosok Ini termasuk dalam kata kerja kelompok 1 Contoh penggunaannya yaitu menggosok gigi Haomigakimasu Berikutnya ada kata kerja Kumitatemas Jika dalam buku di sini tertuliskan artinya adalah memasang Lebih tepatnya Kumitatemas ini tidak diartikan memasang Tapi lebih tepatnya diartikan merakit Misalkan kita membeli rak-rak buku Biasanya rak buku itu kan dijualnya masih belum jadi ya Masih bagian-bagian yang mana kita harus merakitnya sendiri Nah ini bisa kita gunakan kalimat Tanau Kumitatemas Jika memasang Maka kita akan menggunakan kata kerja yang lain Yaitu Tori Tsukemas Misalkan memasang AC Berikutnya adalah kata kerja Orimas Yang memiliki arti melipat Sebetulnya kosa kata Origami Yang memiliki arti seni melipat kertas Ini bagian Orinya Berasal dari kata kerja Orimas yang ini Kemudian Gami Ini berasal dari kata Kami Yang artinya adalah kertas Origami Maksudnya adalah kertas yang dilipat Akhirnya dari dua kosa kata ini Origami jadilah arti seni melipat kertas Berikutnya ada kata kerja Kiga Tsukimas Kiga Tsukimas Jika kita lihat di dalam buku Di sini tertuliskan arti teringat Sebetulnya Kiga Tsukimas Lebih tepatnya kita artikan tersadar Tersadar akan suatu hal Misalkan di sini contohnya yaitu Tersadar pada barang yang ketinggalan Maka kita bisa menggunakan kalimat Wasuremono ni Kiga Tsukimas Terhadap apa yang kita sadari Ini diberikan partikel ni Baru diikuti dengan Kiga Tsukimas Kiga Tsukimas termasuk dalam kata kerja Kelompok 1 Berikutnya ada kata kerja Tsukimas Tsukimas di sini bisa kita artikan Membubuhkan atau memberikan Contoh penggunaannya yaitu Membubuhkan kecap asin Shouyouo Tsukimas Contoh penggunaan yang lain Tsukimas dengan arti memberikan Misalkan memberikan tanda maru Atau tanda bulat pada jawaban yang benar Pada jawaban yang benar Kita bisa menggunakan Tadashi Kotai Tadashi Kotai ni Maru wo Tsukimas Seperti itu penggunaan Tsukimas Sebetulnya Tsukimas ini memiliki arti yang bermacam-macam ya Jadi di sini kita bisa membedakan arti Tsukimas Berdasarkan objek dan konteks kalimat yang sedang digunakan Berikutnya ada kata kerja Mitsukarimas Bisa kita artikan ditemukan atau ketemu Misalkan kuncinya telah ketemu Kagi ga Mitsukarimashita Mitsukarimas termasuk dalam kata kerja Kelompok 1 Berikutnya ada kata kerja Shitsumongshimasu Yang memiliki arti bertanya Shitsumongshimasu di sini termasuk dalam kata kerja Jadi sekarang pada saat kita akan menggunakan kata kerja bertanya Ada dua pilihan ya Yang pertama kita bisa menggunakan Kikimas Dan yang kedua kita bisa menggunakan Shitsumongshimasu Kata kerja berikutnya adalah Sashimasu Sebetulnya Sashimasu memiliki beberapa arti yang berbeda Tapi yang kita pelajari di bagian bab 34 ini Shashimasu memiliki arti Memakai Khususnya untuk memakai payung Memakai payung di sini maksudnya adalah Seseorang dalam kondisi membuka payungnya Untuk berlindung dari hujan atau panas matahari Memakai payung Sehingga bisa kita gunakan kalimatnya Kasau Shashimasu Shashimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1 Berikutnya kita masuk pada dadatan kata benda Kata benda kita sebut dengan istilah Meishi Diawali dengan kosa kata yang pertama Yaitu Supotsukurabu Yang mana bisa kita artikan sport club Club olahraga Berikutnya ada Oshiro Bisa kita artikan istana atau kastil Berikutnya ada Setsumesho Jika di dalam buku arti yang tertuliskan adalah petunjuk Lebih tepatnya Setsumesho Kita artikan buku petunjuk Buku petunjuk ini misalkan kita bisa dapatkan Dari membeli suatu produk Produk ini tuh harus dirakit sendiri ya Nah itu biasanya kan ada buku petunjuknya Itulah yang disebut dengan Setsumesho Berikutnya ada Zoo Di sini diartikan gambar Lebih tepatnya gambar yang sifatnya informatif Biasanya pada saat kita membaca buku-buku pelajaran Kadang kan ada dilengkapi dengan informasi gambar Yang mendukung penjelasan dari materi yang ada di dalam buku Itu yang disebut dengan Zoo Jadi itu yang membedakan antara Zoo dan E Jika E ini hanya mengarah pada gambar secara umum Dan bisa juga diartikan lukisan Tapi kalau Zoo ini tidak bisa diartikan sebagai lukisan Berikutnya ada kata Seng Artinya adalah garis Segiwa Yajirushi Jika yang tertulis di dalam buku ini adalah tanda panah Dalam kurung aksara Bagian aksaranya dilupakan saja Jadi kita tinggal menghafalkannya dengan arti tanda panah Berikutnya ada Kuro Hitam Ini adalah kata benda Yang biasanya kita gunakan adalah Kuroi ya Jika kita menggunakan Kuroi ini merupakan kata sifat I Tapi jika kita hanya menggunakan Kuro saja Maka ini menggunakan kata benda Perbedaan dari Kuro dan Kuroi dalam penggunaannya Misalkan sepatu hitam Jika kita menghendaki menggunakan kata sifat I Kuroi Yang akan dirangkaikan dengan kata benda sepatu Kutsu Maka hasilnya menjadi Kuroi Kutsu Tapi jika kita menghendaki hitam Diwakili dengan kata benda Yaitu menggunakan Kuro Maka kalimatnya menjadi Kuro no Kutsu Seperti itu perbedaannya Minasang bebas Mau pakai yang versi kata sifat I Mau pakai yang versi kata benda itu boleh Yang terpenting adalah kita bisa menggabungkan kata sifat atau kata benda ini Dengan kata yang lain dengan benar Berikutnya ada Shiro Putih Yang merupakan kata benda Aka Merah Yang merupakan kata benda Berikutnya ada Aou Biru Juga kata benda ya Berikutnya ada Kong Biru tua Atau navy blue Ini juga merupakan kata benda Berikutnya ada Kiiro Kuning Dan yang terakhir Deretan warna Cairo Coklat Kata benda berikutnya Yaitu Shoyu Yang mana bisa kita artikan kecap asin Berikutnya ada Sosu Di sini diartikan dengan kecap Inggris Atau kecap saus putih Lebih mudahnya Sosu ini kita artikan saus saja Berikutnya ada istilah Okiyaku Sang Yang artinya adalah Tamu Jika Minasa menjumpai Adanya penggunaan Okiyaku Sama Ini pun sebetulnya Artinya juga sama ya Tapi jika kita menggunakan istilah Okiyaku Sama Maka tingkat kesopanannya Itu dinilai lebih tinggi Daripada hanya sekedar menggunakan Okiyaku Sang Walaupun sebetulnya Okiyaku Sang itu sendiri Sudah terbilang sopan sih Tapi sopannya sopan standar ya Berikutnya ada Partikel K Yang diletakkan di tengah-tengah kalimat Yang mana di sini bisa kita artikan Atau misalkan seperti ini Kore wa hong desu ka Jashi desu ka Ini buku ataukah majalah Berikutnya ada kata keterangan Saki bisa kita artikan tadi Hati-hati dengan satu kata yang memiliki bunyi yang mirip Yaitu Saki biasa Saki dan Saki Jika menggunakan Saki artinya adalah tadi Jika kita menggunakan Saki maka artinya adalah duluan Contoh penggunaannya misalkan Tadi sudah pulang Saki kaerimasta Yang satunya lagi Saki ni kaerimasta Pulang duluan Seperti itu contoh perbedaan penggunaannya Berikutnya kita beralih ke halaman Goju nana peji desu Diawali dengan deretan kata Yang digunakan pada bagian kaiwa Di sini diawali dengan isila sado Yang artinya adalah upacara teh Selain menggunakan isila sado Untuk menyebutkan upacara teh Ada juga yang menggunakan isila canoyu Berikutnya ada kata kerja Ocao tatemas Yang mana bisa kita artikan Membuat teh pada upacara minum teh Jadi yang digunakan adalah kata kerja tatemas Termasuk dalam kata kerja kelompok 2 Berikutnya ada kata keterangan Sakini Yang tadi sudah kita sempat bahas di awal ya Memiliki arti duluan Berikutnya ada kata kerja nosemas Nosemas di sini diartikan memuatkan Aneh ya jika digunakan untuk arti memuatkan Lebih tepatnya nosemas di sini bisa kita artikan memuat Sebetulnya nosemas memiliki dua arti Yang pertama bisa kita artikan memuat Dan yang kedua bisa kita artikan menumpangkan Contoh penggunaan nosemas dengan arti memuat atau dimuat Misalkan artikel ini dimuat di manjalah Untuk bagian artikel di sini kita menggunakan Kata benda kiji Contoh yang kedua Yang mana nosemas bisa kita artikan menumpangkan Misalkan seperti ini Menumpangkan buku di atas tangan Menumpangkan buku di atas tangan Maka bisa kita menggunakan kalimatnya Teni Hongo Nosemas Berikutnya ada ungkapan yang digunakan Koredei desuka Yang mana bisa kita artikan Boleh begini Berikutnya ada kata tanya Ikanga desuka Yang mana bisa kita artikan Bagaimana Sebetulnya ikanga desuka Ini merupakan bentuk yang lebih sopan dari Do desuka Berikutnya ada satu kata sifat i Yaitu Untuk migai Memiliki arti pahit Berikutnya kita simak Kata-kata apa saja Yang digunakan pada bagian Yomimono Atau bacaan Di sini diawali dengan Oyako Domburi Oyako Domburi Merupakan nama menu Yaitu Daging ayam Yang dimasak bersama telur Kemudian Hasil masakan tersebut Disiramkan di atas Nasi Yang ditempatkan di atas piring Atau di atas mangkuk Untuk istilah Oyako Domburi Di sini kita lihat Satu persatu artinya ya Dari bagian Oya Sebetulnya Oya itu memiliki arti Orang tua Untuk orang tua Di sini diwakili Oleh wujud Ayam Kemudian bagian Ko Yang memiliki arti Anak Di sini diwakili Oleh wujud Telur Kemudian bagian Domburi Itu sendiri Mewakili arti Mangkuk Jadi Ayam Dan Telur Yang ada Di dalam Mangkuk Jadilah Oyako Domburi Berikutnya ada Zairio Bahan Segiwa Nani-nani Bung Ini satuan untuk porsi Misalkan Satu porsi Kita bisa gunakan Hitori Bung Jadi untuk satuan porsi Di sini dikombinasikan Dengan satuan Hitung orang Jumlah orang Hitori Bung Untuk porsi Satu orang Futari Bung Untuk porsi Dua orang Sang Nin Bung Untuk porsi Tiga orang Dan seterusnya Berikutnya ada Nani-nani Guramu Ini merupakan Satuan berat Yang menggunakan Gram Jadi gram Jika kita menggunakan Katakana Maka jadinya adalah Guramu Berikutnya ada Nani-nani Ko Ini juga Satuan hitung Untuk benda Yang kecil-kecil Tapi di dalam buku Di sini Diberikan arti Buah Lebih tepatnya Kita menggunakan Arti Butir Jika untuk Satuan buah Maka ini Biasanya Yang lebih tepat Digunakan untuk Satuan hitung Hitotsu Futatsu Mitsu Dan seterusnya Jadi untuk ko Di sini Lebih tepatnya Diartikan butir Misalkan Telurnya Ada satu butir Tamago ga Iko arimasu Contoh lagi Bawang bombaynya Ada dua butir Tamanegi ga Niko Arimasu Dan seterusnya Berikutnya Ada istilah Tamanegi Yaitu Bawang bombay Berikutnya Ada bilangan Satu per empat Cara membacanya Yaitu Harus kita balik Bagian empatnya Didaulukan Yaitu Yong Baru Bung No Ichi Yong Bung No Ichi Misalkan Kita coba Untuk angka yang lain Tujuh Per enam Kira-kira Bagaimana Cara menyebutnya Oke Tujuh Per enam Kita gunakan Roku Bung No Nana Berikutnya Ada istilah Chomiryo Yang bisa kita artikan Bumbu Berikutnya Ada istilah Tekitona Okisani Yang mana Di dalam buku Diartikan Pengkurang Sedang Sekarang kita coba Partisi satu persatu Arti dari Tekitona Dan Okisa Tekitona Merupakan kata Sifatna Memiliki arti Tepat Atau pas Kemudian Bagian Okisa Ini artinya Adalah Besarnya Sehingga Tekitona Okisa Sebetulnya Jika kita artikan Secara literal Memiliki arti Besarnya Yang tepat Besarnya Yang pas Dan secara konteks Tual bisa kita artikan Ukuran sedang Ukuran yang sesuai Berikutnya Ada Nabe Panci Yang biasanya Untuk memasak Kemudian Ada Hi Api Dan ada Istilah Hini Kakemas Jika di dalam buku Di sini tertuliskan Ada tiga arti Yang pertama adalah Memasak Memanaskan Menaruh di atas api Untuk bagian memasak Ini kita Hapus saja Kita cukup menghafalkannya Dengan arti Memanaskan Atau menaruhnya Di atas api Untuk memanaskan Kita cukup Menggunakan arti Hini Kakemas Untuk bagian Menaruh di atas api Misalkan Kita perlu Menggunakan objek Menaruh panci Di atas api Sehingga Kalimatnya menjadi Nabeo Hini Kakemas Seperti itu Cara menggunakannya Berikutnya ada Kata kerja Nimas Memiliki arti Merebus Sebetulnya Dalam bahasa Jepang Istilah merebus Itu ada dua Selain nimas Ada juga Menggunakan Yudemas Kita bahas Lebih dahulu Bagian nimas Nimas Di sini Merebus Yang kita rebus Adalah Sudah tentu air Ada bumbunya Ada Macam-macam bahan Misalkan Kita bayangkan Sedang memasak Sob Di dalam Sob Itu kan Pasti ada air Bumbu Segala macam Dan isiannya Kan ada banyak Nah itu disebut Dengan nimas Tapi jika kita Menggunakan Yudemas Artinya memang Sama Yaitu merebus Tapi biasanya Untuk yudemas Ini tidak Menggunakan Bumbu yang banyak Dan bahan Yang banyak Misalkan adalah Merebus telur Kalau kita merebus telur Itu biasanya kan Mentok paling Cuma dikasih Garam saja Nah itu yang disebut Dengan Tamango Yudemas Oleh karena itu Untuk menyebut istilah Telur rebus Maka digunakan istilah Yudetamango Berikutnya ada Kata kerja Niemas Ini termasuk dalam Kata kerja Kelompok 2 ya Dengan arti Telah matang Atau Telah direbus Berikutnya ada Domburi Dengan arti Mangkuk Untuk istilah Mangkuk Biasanya kita Menggunakan istilah Cawang ya Terus Apa dong Bedanya dengan Domburi Untuk Domburi Biasanya itu Ukurannya lebih besar Jika dibandingkan Dengan cawan Untuk Domburi Biasanya itu adalah Tempat untuk Meletakkan nasi Dan topping Di atasnya Sedangkan untuk cawan Biasanya ini digunakan Untuk wadah teh Untuk wadah sup Yang ukurannya Biasanya lebih kecil Daripada Domburi Berikutnya ada Tachimas Yang memiliki arti Lewat atau berlalu Contoh penggunaannya Seperti ini Berjalannya waktu Itu cepat Belajar hari ini Telah selesai Terima kasih atas Kerja kerasnya Dan terima kasih Atas waktunya Telah diluangkan Untuk belajar bersama Di channel Yasa Shiniongo Jika Minasan masih Memiliki pertanyaan Seputar penjelasan Materi yang saya Sampaikan hari ini Silahkan tuliskan Di kolom komentar Kemudian untuk Minasan yang memiliki Pertanyaan seputar Belajar bahasa Jepang Atau seputar Studi ke Jepang Silahkan bisa Kirimkan pertanyaan tersebut Melalui DM Instagram Ke Instagram Pribadi saya Ada di sini Kemudian bagi Minasan yang mencari Informasi Dimana sebaiknya Membeli buku Bahasa Jepang Secara online Secara praktis Secara aman Dan dengan Produk yang original Silahkan bisa Menghubungi Instagram At The Japan Scribe Bisa juga Cek Official website Ada di sini Dan bisa juga Konsultasi Melalui Whatsapp admin Yang ada di sini Supaya bisa Membantu Minasan untuk Memilihkan Buku mana Yang tepat Yang bisa Membantu Minasan untuk Lebih lancar lagi Belajar bahasa Jepang Supaya tidak Salah beli Baik Minasan Sekian penjelasan Materi hari ini Mite kurete Domo arigato gozaimashita Terima kasih Sudah nonton Ja Makan Sampai jumpa Di video Belajar berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih, referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT K5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis putir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah Panduan Belajar Otodidak Buat Kamu. Pembahasan lengkap di cetak dua warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NAT K5 metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akhiramenaide, gembari masuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!